Baranaga jilid 6. Akhirnya Pau Sehoa bersuara serat, Lote, apa pula yang kau pikirkan? Siang Chin menatap datar ke arah Pau Sehoa, dia menggeleng, katanya dengan tertawa rawan, tiada yang kupikirkan lho Pau, kau tahu, tiada yang kupikirkan. Ragu-ragu sejenak lalu Pau Sehoa berkata pula hati-hati, bekas hitam di wajah nona pun itu lantaran lukanya dulu tidak dirawat baik-baik sehingga menimbulkan borok begitu, kelak bila diobati lagi ada harapan akan sembuh seperti sedia kala Lote, jangan timbul naf sumu membunuh pula, Lote. Siang Chin berdiri, katanya menyimpangkan persoalan, Lopau, kau sendiri apa bisa bergerak Pau Sehoa menghela nafas, sahutnya, sekuatnya masih bisa, Siang Chin berputar ke arah Anlip dan bertanya. Bagaimana kau Anlip-Anlip sudah berdiri, dia membusungkan dada, katanya dengan tegas, boleh saja dengan menggendong calon isrimu Siang Chin menambahkan. Anlip mengertak gigi, katanya, tidak jadi soal, maka tanpa berbicara lagi Siang Chin membopong pun simti, sekalian dia tarik Pau Sehoa. Badan Pau Sehoa yang kurus tinggal kulit membungkus tulang itu terhuyung, katanya dengan ketus, tak usah membimbingku, Lopau bukan kakek yang sudah loyo lima orang beriring keluar dari pintu, Pau Sehoa melihat raksasa yang menggeletak mampus dalam keadaan yang mengenaskan, melihat pula dinding yang ambrol dan terali besi yang jebol, setelah menarik nafas dia berkata, Kong Cuya, dengan tangan kosong kau menggempur masuk, sambil memeriksa lorong yang dilewati, dengan tawar Siang Chin menjawab, Menurut pendapatmu, memangnya aku harus membawa pasukan Anlip menggendong istrinya berdiri di samping, dengan penuh kebencian dia berludah pada mayat kedua raksasa, katanya gemas, mereka memang patut dibunuh. In Kong, setiap hari kedua babi ini menghajar Pau Ciam Pua Titik. Dengan tenang Siang Chin berkata, kalau begitu, kematian Kero begini masih untung bagi mereka, Pau Sehoa mengusap muka, baru mau bicara, dari ujung lorong sana sayut-sayut terdengar suara ribut diselingi teriakan kaget dan ketakutan. Terbelalakan Anlip, katanya gelisah, In Kong, ku dengar suara orang, Siang Chin sibuk memeriksa lorong, katanya tenang, mereka takkan kemari dalam waktu dekat, disana penuh gular merah beracun, ku kira mereka akan sibuk setengah harian titik. Kong Cu, ucap Pau Sehoa setelah ragu-ragu sejenak, apa yang sedang kau cari Siang Chin mengencangkan gendongan Kun Sim Ti, katanya, ku pikir, tahanan di bawah tanah ini tak mungkin hanya ada sebuah jalan lorong saja, mereka pasti ada jalan rahasia untuk melewati ketiga kerangkeng binatang itu, tak mungkin mereka terjang masuk kemari seperti caraku tadi, Pau Sehoa mengangguk, katanya, kalau begitu, para keparat itu sebentar akan kemari, wajah Siang Chin yang masih membiru hitam itu tampak kaku, katanya, betul, akan segera datang, mereka berdiri diam di depan pintu, mereka seperti mengharapkan entah di mana nanti tiba-tiba dinding akan terbuka, lalu orang-orang yang bersenjata berbondong menyerbu masuk. Mereka sedang menantikan datangnya pertempuran besar. Suara gemuruh bergesarnya barang berat sayup-sayup terdengar, seperti di bawah tanah, tapi juga seperti di sebelah atas, tiba-tiba Siang Chin tertawa, dia berkata, Loh Pau, setelah pertempuran ini, bila kita masih hidup, aku akan membuat neraca dan daftar untuk merugi betapa banyak aku telah membunuh mereka, Pau Sehoa memandangnya lekat-lekat, katanya getir, Kongcu, keganasanmu sudah ku ketahui, disitulah letak yang tak bisa ku tiru, Siang Chin tertawa, ucapnya, waktu mereka menyedot darah segarmu dengan kelelawar, apakah kau tak pernah menyesal telah berlaku bajik terhadap mereka? Loh Pau, ketahuilah, penghuni Ceng Suong San Ceng ini tiada satupun manusia baik-baik, mereka adalah hewan yang bertopeng manusia belaka, dengan beringasan lip berteriak, Ingkong, biar nanti ku obrak-abrik kawanan bangsat itu, bagus, puji Siang Chin mengangguk, kau akan memperoleh imbalan berlipat gandaan lip, Ganyang saja, tabahkan hatimu, kesempatan hidup kita jauh lebih besar daripada mereka, suara kun simti, yang digendong Siang Chin seperti berkumandang dari kejauhan, lemah dan lirih sekali, hanya Siang Chin saja yang mendengar, Dik, bergetar tubuh Siang Chin, dia sedih menengada sebagai tanda mendengar, suara kun simti yang lemah dan sedih terdengar pula, Dik, apakah kita masih ada harapan berpikir sebentar? Baru Siang Chin berkata penuh keyakinan, kita akan berjuang, Ci, kau tahu, kita berlima tiada seorang pun yang segar bugar, tiba-tiba kun simti terisak, Lekas Siang Chin berkata, kak titik, suara sedih lirih kun simti berkata, Dik, apapun yang akan terjadi, ada omongan yang inginku sampaikan padamu, Kata-kataku ini mungkin sudah kau ketahui, sebab sudah kita sembunyikan dalam relung hati sekian tahun lamanya titik aku, Aku tidak setimpal, tapi koma tetap, tetap akan ku beritahukan padamu, Siang Chin bergetar seperti kedinginan dia menggertak gigi, rintihnya dengan rawan, Kak koma kepala Kim simti mendekap di pundak Siang Chin, Secara langsung dia dapat merasakan dingus napasnya yang tersengal, Dengan air matu yang lefah ia berbisik, Dik, aku titik, aku cinta padamu titik. Hati Siang Chin tergetar, bibirnya rada pucat, dia mengangguk pelahan. Ya, kata-kata inilah yang telah sekian tahun tersimpan dalam sanubari mereka. Sebelum ini, bila mereka duduk berhadapan di bawah penerangan lilin, Dikala berjalan menyongsong datangnya musim semi, Secara polos bodoh mereka lewatkan suasana yang romantis itu, Kini yang tertinggal hanya kenangan pahit melulu. Tapi isi hati ini akhirnya terlimpahkan, Dinyatakan dengan tulus dan suci. Siang Chin pejamkan mata, Suaranya tegas dan tandas laksana, Kukuhnya gunung, Kak, aku pun demikian, Malah sudah sejak lama titik. Girang dan harukun simti tak tertahan lagi, Diarapatkan mukanya ke punggung Siang Chin. Sekuatnya Pao Sehoa mengangkat badannya, Laki-laki yang keras hati ini menahan air matanya yang hampir meleleh, Tapi ia sengaja berkelakar, Nah, bagus sekali, Seharusnya sudah sejak lama kalian nikah tamasya dan hidup bahagia titik. Kini terasakan juga sesuatu mengetuk sanuberinya, Sesuatu yang tak terlupakan selama hidupnya, Selama setengah umurnya ini dia hidup sebatang kara, Selama kehidupan yang merana ini dia selalu mencari sesuatu yang dapat membuat hidupnya bercahaya, Kini dia telah menemukannya, Meski sesuatu ini bukan diperoleh bagi dirinya sendiri, Tapi dia merasa puas, Paling tidak dia sudah membuktikan bahwa di dunia fana ini memang ada cinta murni yang luhur dan di atas segalanya. Anlip menyekair matanya terharu, Katanya tiba-tiba, In Kong, Seperti ada gerakan komas yang Chin memang sedang memperhatikan dinding di sebelah kiri, Sebuah batu persegi tampak sedang bergerak tergeser keluar, Mayat raksasa pertama yang dibunuhnya tadi kebetulan berada di bawah batu yang bergerak itu. Pau sehoa mengeringi dahi, Katanya, Kong cuya, Kita bertindak menurut petunjuk tadi, Jika kita tak dapat menerjang keluar, Paling tidak kita harus melakukan apa saja sekuat tenaga, Sudah tentu, Dingin suara siang Chin, Mereka takkan melupakan kejadian ini, Karena peristiwa di sini akan menimbulkan bayangan takut selama hidup mereka di sebelah sana dengan langkah berat. Anlip tengah menggeser mencari posisi, Kini dia berdiri di sudut yang paling mudah untuk menggempur musuh yang akan keluar dari lubang dinding itu. Pelaban paus sehoa juga duduk bersimpuh tepat di bawah batu yang sedang bergerak itu, Kedua matanya melotot, Kedua telapak tangan siap di atas lututnya. Mundur selangkah siang Chin berkata pelahan kepada Kun Simti, Kak, Keadaan amat mendesak, Kita berada di lorong yang buntu ini, Semuanya terluka lagi, Musuh mungkin menggunakan care yang paling keji untuk menghadapi kita. Kak, Maafkan bila kau harus ikut terseret dalam kancah pertarungan ini, Tapi aku berjanji sekuat tenaga akan melindungi keselamatanmu. Lirih dan rawan Kun Simti berkata, Kenapa kau bilang begini? Kau tahu aku selalu akan mendampingimu, Aku tidak takut, Betul-betul tidak takut. Sekonyong-konyong Pau Sehoa mendesis, Nah sudah datang, Orang pertama yang akan kupukul mampus keluar, Bongkah batu besar yang lagi bergerak itu akhirnya terbuka, Sesosok bayangan tampak merambat keluar, Renem bulat mata Pau Sehoa, Tubuhnya yang bersimpuh tiba-tiba setengah berdiri, Bagai seekor ular yang semula melingkar tiba-tiba hendak memagut nangsanya, Telapak tangan terangkat terus hendak menggempur. Padahal bayangan itu baru saja keluar, Keruan bayangan itu menjerit ngeri, Untung metus yang cin amat tajam, Sekilas dia sudah melihat jelas siapa yang menerobos keluar dari lubang batu itu, Ia tak sempat berseru mencegah serangan. Pau Sehoa, Segera dia tutul sebelah kakinya, Seapat kilat ia sempat menahan tangan Pau Sehoa, Arah pukulan Pau Sehoa menjadi menceng. Pelak, pukulannya mengenai dinding, Batu dinding munkrat berhamburan, Mereka pun tertolak ke samping. Pau Sehoa lantai menggerutu gusar, Lote, Kau gila titik kau titik siang cin menggeleng, Lalu berpaling ke arah orang tadi yang menggelendot lemas di kaki dinding sana, Rasa kejut masih terbayang di wajahnya. Wajahnya nan jelita tampak pucat, Napasnya juga memburu, Kedua bola matanya terbelalak, Tanpa berkesip memandangi siang cin. Dia bukan lain daripada sepin, Adik siekui, Wancu, Ketua perkampungan, Pertama dari Ceng Siong San Ceng. Dengan tertawa, Tenang saja siang cin menyapa, Manusia hidup di mana-mana selalu bersuwa nona. Sopin mengenakan pakaian ungu ketat, Daun panjang dengan ikat pinggang sutera warna putih, Bagian luarnya mengenakan mantel kulit rase, Topi kain yang lebar, Wajah yang pucat bagai orang yang baru sembuh dari sakit, Keringat basah di ujung hidung, Sikapnya tampak gelisah dan takut. Pelan-pelan dia merangkak bangun dan mengelus dada, Katanya gugup, Siang cin, Besar amatnya limu, Seorang diri berani kau menerobos kelokoh C gunung palsu ini, Kini Ceng Cun dan lain sudah tahu perbuatanmu, Seluruh kekuatan dikerahkan, Daerah ini sudah terkepung rapat titik siang cin mengangguk, Katanya, Hal ini memang sudah kuduga. Suara orang ribut dari lorong di mana kamar ular dan gajah bersayap semakin dekat, Terdengar pula suara benda dipukul, Obor bergerak dengan bunga apinya yang bertebaran. Melihat keadaan kelima orang di hadapannya, Terbayang rasa iba dan simpatik pada muka si nona, Tapi sikap ayah tampak teguh untuk bertindak menuruti nuraninya yang suci murni, Sekilas dia berpaling keloronggana, Lalu tanpa ragu berkata, Siang cin, Waktu sudah mendesak, Bawalah orang-orangmu ikut aku, Sedikit melengak dan ragu-ragu, Siang cin berkata dingin, Tentunya ini bukan sebuah jebakan ujung bibir sepin tampak mencibir sinis, Wataknya yang keras seketika meledak mengobarkan amarah dan penasaran, Katanya merasa terhina. Kalau betul begitu, Tak perlu aku bersusah payah kemari, Siang cin menatap tajam pada sepin, Akhirnya ia mengangguk, Katanya, Baik, Tunjukkan jalannya, Tanpa bicara lagi sepin membalik dan menerobos ke dalam lubang dari mana tadi diadatang, Siang cin ikut di belakangnya, Lalu anlip yang memayang istrinya, Terakhir adalah paus hoa. Di balik batu undakan sebelah kanan menurut petunjuk sepin, Siang cin menginjak sebuah tombol rahasia, Maka pintu batu yang bergeser tadi pelan-pelan bergerak merapat. Lorong bawah tanah ini seperti menjurus ke pusar bumi, Miring turun, Terasa lembab dan dingin agaknya sudah sekian tahun tak terpakai lagi, Bau apek busuk yang umumnya hanya tercium di tempat gelap yang jarang terkena sinar matahari menyesakan pernafasan, Tanah licin berlumut, Jauh dekat tak bisa dibedakang, Karena gelap bulita, Sepin terus menggermat maju sambil miraba-aba, Sepatah kata pun tak bersuara. Siang cin melangkah maju lebih dekat, Dengan suara lirih dia berkata, Nona sok, Nona sudi menyerempet bahaya menolong kami, Tak peduli siang cin dapat keluar dengan hidup atau mati, Bila masih ada kesempatan pasti takkan ku lupakan budi luhur Nona, Sepin maju terus tanpa bersuara, Sesaat kemudian baru dia berkata rawan, Tak, usah kau berterima, Kasih, memang ini kehendaku sendiri, Terketuk hati siang cin, Ia menyesal, Katanya kemudian, Jangan berkata begitu Nona, Pengorbananmu teramat besar titik, Lalu siang cin menambahkan dengan nada berat, Nona, Apakah engkau mu tahu apa yang kau lakukan sekarang? Kecuali dirimu adakah orang lain yang tahu akan tindakanmu? Malam ini, Sepin menahan isak tangisnya, Katanya sedih, Engkau ku tidak tahu, Tapi cepat atau lambat, Akhirnya dia akan tahu juga, Dia tidak akan mengakuiku lagi sebagai adik, Ia pasti akan menghukum aku, Aku dan Hoangguat, Siapakah Hoangguat? Tanya siang cin, Sepin terpeleset di tanah yang licin dan hampir saja jatuh, Lekas siang cin memapaknya, Sepin berkata setelah menghela nafas, Hoangguat adalah pelayan yang paling kusayang, Kami tumbuh dewasa bersama sejak kecil, Berjalan beberapa jauh lagi baru siang cin berkata pelahan, Lorong rahasia ini terang sangat panjang, Tembus kemana kini seapin berjalan lebih hati-hati, Katanya, Hampir lima tahun lorong ini tidak dipakai lagi, Letaknya antara dua puluh kaki di bawah tanah, Panjangnya dua li, Karena tanahnya yang sering longsar, Maka pembangunan lorong rahasia ini sudah dihentikan lima tahun lalu, Lorong ini tembus ke gunung di belakang perkampungan titik, Mungkinkah Rukohmu takkan curiga akan lorong rahasia yang terbengkalai ini? Tidak curiga bahwa kau yang menolong kami? Kecuali lorong rahasia ini, Adakah jalan rahasia lain untuk masuk ke loko? Cek berpikir setian lama baru siang bin berkata pula, Sudah lima tahun lorong ini tidak terpakai, Banyak orang tahu bahwa lorong ini sudah buntu dan tak bisa digunakan lagi, Bulan yang lalu, Tanpa sengaja hoang buat dengan titik dengan temannya bertemu di sini, Didapatinya longsoran tanah di sini ternyata sudah bergerak lagi, Sehingga terbuka sebuah terowongan selebar tiga kali, Waktu itu secara diam-diam hoang buat beritahukan padaku, Semula tidak ku perhatikan, Tak nyana hari ini begini besar manfaatnya, Menolongkah sekaligus juga mencelakakan diriku titik, Siang cin geleng-geleng, Baru saja dia mau bicara sepin sudah menyambung, Mungkoh ku pasti tidak tahu kalau lorong di sini masih dapat digunakan, Dan lebih penting lagi bahwa dia tak menduga akan perbuatanku yang durhaka ini, Oleh karena itu, dalam waktu singkat mereka takkan memburu kemari, Tapi bila mereka telah masuk lewat jalan rahasia lain dan kehilangan jejak kalian, Pasti mereka akan menduga kalian telah kabur lewat lorong rahasia yang terbengkalai ini, Berpikir sebentai, Tiba-tiba Siang cin berkata, Menurut perhitungan waktu, Seharusnya mereka segera akan tiba di tempat kurungan kami dari jalan rahasia yang lain, Tapi kenapa setelah kita pergi setian lama masih belum kelihatan bayangan mereka sepin menunduk malu, Sesaat baru dia bersuara pula, Aku khawatir mereka tiba lebih dulu, Maka titik maka kunci pintu yang disimpan engkohku telah kucuri koma Siang cin mengangguk maklum, Sebabnya orang-orang ceng siong san ceng ribut di lorong tempat binatang buas itu ialah, Karena pintu jalan rahasia yang lain terkunci dan tak bisa dibuka, Terpaksa mereka harus masuk menurut jalan yang ditempuh Siang cin, Walau harimau bertanduk sudah mati tapi gajah bersayap yang terluka dan ular merah itu mungkin menjadi rintangan bagi mereka, Jalan semakin datar, Maka langkah mereka bertambah cepat pula, Tiba-tiba Siang cin berkata pula dengan setulus hati, Nona sek, Kami sangat berterima kasih atas pengorbanan dan pertolongan koma tanpa berpaling sepin berkata dingin, Sekarang kalian harus berusaha meninggalkan ceng suong san eeng secepatnya, Satu jam yang lalu embing longkun, Ih king ho telah tiba, Mungkin sekarang dia sudah berada dalam barisan orang-orang ceng suong san ceng, Mendengar nama ini mau tak mau Siang cin terkesiap, Tanyanya, Ih king ho, Ih king ho dari ang tong niya itu sepin juga terperanjat mendengar nada ucapan Siang cin, Langkahnya diperlambat, Tanyanya heran, Sudah tentu, Memangnya di dunia ini ada ih king ho kedua setelah merandek sebentar, Dia berkata pula khawatir, Kau juga kenal dia? Siang cin, Belum pernah aku melihat kase prihatin ini, Orang ini membuatmu takut sambil tertawa-tawar Siang cin berkata, Tidak, Mungkin ada orang yang mampu mengalahkan naga kuning, Tapi te ada seorang pun yang mampu membuat naga kuning jari. Aku hanya merasa heran, Ih king ho bertabiat aneh, Tinggi hati, S.U.K. menyendiri tak pernah mencampuri urusan duniawi, Bagaimana mungkin sekarang dia bergaul dengan orang-orang Ceng, Siong, San Ceng yang terkenal jahat dan sampah dari kaum persilatan ini dengan mendengu sepin berkata kurang senang, Hektometer, Bicaralah yang bersih, Kaum jahat dan sampah persilatan apa? Setiap orang punya pendiriannya. Kaum menjelekan orang lain, Belum tentu orang akan memuji sepak terjangmu titik tertawa Siang cin dan berkata, Ya, memang, Kalau tidak, Mayat akan bergelimpangan sebanyak itu, Saking dongkol sepin membanting kaki langkahnya dipercepat, Siang cin menarik lengan kun simti dalam gendongannya, Lalu memberi tanda ke belakang sambil menyusul dengan langkah cepat, Jalan rahasia sepanjang dua li itu mungkin sudah akan tiba di ujung. Kini terasa jalan yang mereka tempuh mulai menanjak naik, turun dan naik pula, Tidak lama kemudian, dari depan sudah terasa ada embusan angin yang segar. Menarik napas panjang, Siang cin berkata, Sudah sampai, Seupin mengangguk sambil menuding ke depan, Siang cin pusatkan perhatian memandang ke sana. Tertampak sebuah tangga batu berputar naik ke atas, Mulut terowongan tertutup oleh sesuatu benda yang hitam gelap. Siang cin tertawa, Dia tahu itulah tumpukan rumput kering, Karena dari sela-sela lubang tumpukan benda hitam itu dia dapat melihat sinar bintang yang kelap-kelip di cakrawala. Setiba diundakan Seupin tampak tegang dan gelisah, Setelah menarik napas, Sekilas ia bimbang dan takut, Akhirnya dia menepuk tangan dua kali, Cepat dari luar mulut lorong berkumandang pula dua kali tepukan balasan. Soepin berteriak tertahan, Hoang guat titik benda hitam yang menutup mulut terowongan tampak digeser ke pinggir, Ternyata memang tumpukan rumput kering, Seorang darah jelita segera menongol, Tanyanya gugup dan tegang, Sio Chia, Sudah datang semua ya, Sahut Saepin. Hoang guat, Bagaimana keadaan di luar wajah jelita di atas itu tampak takut dan ngeri, Hampir saja aku mati ketakutan, Sinar pedang dan golok gemilapan di dalam dan luar kampung, Bayangan orang simpang siur, Baru saja kuliah demo acu membawa sebarisan anak buahnya berlari lewat di depan sana. Sio Chia, Lekas kalian naik kemari titik, Mendadak Siang Chin melangkah maju, Katanya, Untuk menjaga kemungkinan, Biar aku naik lebih dulu, Habis berkata ia terus melayang ke atas, Baru saja tubuhnya muncul, Seorang nona berpakaian hitam di mulut gua itu segera hendak menjerit kaget. Tapi Siang Chin sempat mendekat mulut si gadis yang hampir menjerit, Katanya tenang, Jangan berisik, Aku Siang Chin, Gadis itu mengenakan pakaian serba hitam, Dengan kerudung warna hitam pula. Wajahnya bundar kuaci manis dan mungil, Usinya sekitar delapan belasan, Kalau tidak lantaran kaget sehingga mukanya tampak pucat, Mungkin gak akan kelihatan lebih jelita. Siang Chin unjuk tawa ramah kepada dera remaja ini, Lalu dia membalik bantu menarik sekpin keluar, Disusul Anlip dan istrinya lalu pau sehoa. Mulut gua ini berada di sisi sebuah batu gunung, Sekelilingnya adalah rumput alang yang tumbuh tinggi setengah badan orang, Bayangan puncak tinggi tampak berdiri tegak di kejauhan, Angin malah meniup kencang sehingga rumput dan pepohonan bergerak mengeluarkan suara berisik, Suasana pegunungan yang liar dan sepi ini terasa seram dari menggiriskan. Pau sehoa memandang sekelilingnya dan menarik napas panjang berulang untuk menghirup hawa segar. Siang Chin juga memandang jauh ke kegelapan alam, Katanya lirih, Loh pau, pegunungan ini merupakan tempat sembunyi paling baik bagi kita, Pau sehoa memegang dagu, sahutnya dengan serat, Ya, untuk sementara saja, memangnya kita berani pelesir di jalan raya sekarang? Pelan-pelan Siang Chin berpaling pada sepin, Sinona tengah mengawasinya dengan tatapan tajam, Katanya pelahan, Siang Chin, kau boleh pergi, Menghela napas masgul, Siang Chin berkata, Apakah engkohmu akan menghukumu tampak senyum aneh menghias wajah sepin, Tapi senyum ini lantas beku oleh kerongkongan yang seperti tersumbat, Lekas dia berpaling, Lalu berkata dengan sedih, Tergantung betapa banyak yang dia ketahui titik. Sampai di sini dia membalik pula, Da dan lagak tenang ia menyambung, Paling tidak, Sekarang dia belum tahu, Atau mungkin bila aku bisa menutupi perbuatanku dengan baik, Mungkin selamanya dia tidak akan tahu Siang Chin renemandannya, Dia tahu orang senu gajah menghibur diri, Urusan tak mungkin begitu mudah, Orang-orang Cheng Song San Cheng tidak bodoh, Terutama si akwi si durjana itu. Paus Hoa menghampirinya, Katanya serat, Kong Chuyah, Sekarang kita boleh berangkat, Bukan Siang Chin menengadah memandang angkasa, Bibirnya bergetar, Sesaat kemudian baru berkata, Kami akan berangkat, Nona Sok, Kau harus jaga dirimu baik-baik, Demikian pula Nona Hoan buat, Sok pindam saja, Sinar matanya tampak kabur, Dengan berat dan seperti tak terasa dia mengangguk, Seolah-olah mengandung derita batin yang tak terperikan, Takut karena dirinya telah melakukan suatu kesalahan Atau jari menghadapi hukuman yang bakal menimpa dirinya, Atau mungkin karena menyesal akan perbuatannya sendiri, Sedikit membungkuk kepada Sok Pin sebagai tanda hormat, Siang Chin lantas melangkah pergi, Baru beberapa langkah dia berjalan, Tiba-tiba Sok Pin memburu maju tanyanya dengan muka pucat dan suara gemetar, Kau titik, Siang Chin, Apakah kau akan datang lagi diam sebentar? Akhirnya Siang Chin berkata, Aku akan kembali, Nona Sok, Aku pasti akan datang lagi, Sok Pin menyurut mundur dengan perasaan ngeri, Badannya gemetar menghadapi tatapan Siang Chin yang penuh rasa dendam membara, Tubuhnya gemetar mendengar nada ucapnya yang kaku dingin itu, Katanya pula dengan duka nestapa, Kembali dengan kedua tanganmu yang berlepotan darah itu menguasimu kau orang Siang Chin berkata dengan tegas, Kau tahu aku pasti berbuat, Begitu, Nona Sok, Aku juga takkan melupakan kebaikan dan pertolonganmu malam ini, Sejak masih bocah Siang Chin sudah pandai membedakan antara budi dan sakit hati, Langkah Siang Chin berlima semakin jauh, Jalan yang mereka tempuh pun semakin jelek dengan batu gunung yang runcing dan licin, Pau Sehoa berpaling, Dilihatnya Sok Pin berdiri di tempatnya seperti dibungkus kegelapan, Pelayannya Hoan Buat masih tetap mendampinginya, Pau Sehoa dapat meresati betapa masgul hati Si Nona yang terpencil dalam kesunyian, Pau Sehoa berjalan dengan payah, Lama sekali baru dia berkata, Kong Chuyah, Apakah kau akan naik ke puncak gunung Siang Chin menggeleng? Katanya Tawar, Tidak, Kita hanya berputar melalui kaki gunung, Di atas punggungnya Kun Sim Ti menghela nafas lelah, Katanya Lirih, Bik, Kau tidak letih berdetak jantung Siang Chin, Dengan haru dia usapkan telinganya ke Pipi Si Nona, Dia tahu bukan hanya soal sepele ini yang ingin diajukan oleh Kun Sim Ti, Dalam hatinya tentu ingin tahu siapakah Sok Pin. Tapi dia tidak bertanya, Disinilah letak kebesaran jiwa Kun Sim Ti dan dalam hal ini dia lebih hunggul dari wanita yang lain. Siang Chin memandang jauh ke bawah, Ke arah Cheng Song San Cheng, Cahaya obor masih kelihatan bergerakian kemari, Perkampungan besar itu seperti diliputi suasana tegang dan dibungkus kabut hitam, Seolah-olah mereka ingin mengaduk setiap jengkal tanah di sana untuk menemukan jejak Siang Chin. Pau Sehoa menekuk undaknya, Katanya, Kong Chuyah, Tak perlu memandang ke sana lagi, Aku tahu apa yang sedang kau pikirkan. Sekarang lebih penting kita cari tempat untuk menyembuhkan luka-luka ini, Apalagi kita harus sembunyi dan menghindari kejaran musuh, Memandang bayang hitam di puncak kejauhan Siang Chin mengangguk, Katanya dengan rasa lelah, Kau betul, Memang itulah yang kita perlukan sekarang, Dengan tertatih saling gandeng mereka, Maju terus di lereng pegunungan yang belukar ini, Lambat dan sukar sekali perjalanan yang harus mereka tempuh, Tapi mereka tetap maju ke depan, Menuju ke pinggir gunung, Ke arah datangnya Seng Fajar. Ya, Tak lama lagi hari akan terang tanah. Lereng bukit itu berserakan batu-batu gunung, Di belakang lereng sana adalah sebuah bukit yang penuh semak belukar, Di bawah lereng adalah sebidang hutan yang daun pohonnya sudah sama rontok, Di antara hutan dan serakan batu-batu gunung itu terdapat sebuah jalan pegunungan yang melingkar menjurus ke atas. Tak kala itu, Suasana sekeliling sunyi senyap, Di antara batu-batu yang berserakan di lereng itu terdapat sebuah batu padas besar yang datar licin, Bagian atasnya mencuat keluar seperti tergantung di tengah lereng, Di bawah batu padas raksasa ini ada pula puluhan batu-batu besar kecil yang ditumpuk mirip sebuah dinding yang tidak teratur, Sementara batu padas yang mencuat keluar kebetulan mengalingi sinar matahari dapat untuk berlindung dari angin dan hujan, Dilihat dari luar sukar diketahui apa dan bagaimana keadaan dibalik tumpukan batu itu, Tapi dari celah batu orang dapat melihat keadaan di luar dengan jelas. Sekarang Siang Chin, Kun Simti, Pau Sehoa berlima tengah beristirahat di sini, Siang Chin menggelendot pada sebuah batu, Bermalas dengan setengah memejamkan mata. Kun Simti rebah tenang di sampingnya, Anlip dan bakal istrinya duduk setengah rebah di ujung kaki. Batu, Sedang Pau Sehoa mondar mandir sambil menggerutu entah apa yang membuatnya gelisah. Hawa sejuk nyaman, Kadang-kadang terdengar juga kecau burung, Tapi gemas suaranya seperti berada di tempat jauh. Seret. Pau Sehoa berludah, Dengan gelisah dia mendekat ke samping Siang Chin, Lalu berduduk, Siang Chin membuka mata memandangnya, Muka Pau Sehoa bukan saja kurus kering tapi juga berwarna kuning dan kuyuh, Bibirnya yang pecah tampak putih tak berdarah, Sementara kedua matanya tampak cekung, Rambut yang memang awut-awutan itu tampak bagai rumput kering, Sikap dan gerak-geriknya kelihatan loyo dan lemas. Siang Chin menghela nafas, Katanya, Lopau, Melihat keadaanmu, Sungguh aku ikut bersedih, Pau Sehoa tergelak-gelak dengan suara kering, Katanya sambil unjuk giginya yang kuning, Sudahlah, Kau yang cakap ini kini juga tidak lebih bagus daripadaku, Pendeknya, Derita yang kita alami sudah cukup kenyang, Siang Chin mengawasi angkasa dengan memicinkan mata, Agak lama kemudian baru dia berkata, Memang benar, Ceng Song San Ceng memang teramat kejam, Tapi aku pun lebih suka berhadapan dengan musuh macam begini, Karena hal itu akan membuatku tidak mengenal kasihan lagi dikalah menuntut balas kelak. Memang mereka bekerja dengan sempurna, Sempurna dalam kekejaman, Pau Sehoa menggeram tertahan, Kongcu, Katanya kemudian, Kau hanya tahu bahwa mereka menghajarku tiga kali, Saking kelaparan mataku berkunang-kunang, Mereka membawa kelelawar untuk menghisap darahku, Tapi masih ada satu yang belum kau ketahui. Penang Siang Chin memandang Pau Sehoa, Tanyanya, Apapula yang satu ini muka Pau Sehoa tampak berkerut, Dengan penuh dendam dia mengepal kedua tinjunya, Pelan-pelan kepalanya tertunduk, Rambutnya yang panjang rawut-awutan menutupi jidatnya, Sementara matanya terlongong mengawasi ujung kaki tanpa bergeming, Belum pernah Siang Chin melihat kelakuan Pau Sehoa seperti ini selama dia kenal dan bergaul dengan dia selama puluhan tahun, Dia tahu kecuali temannya ini mengalami suatu pukulan lahir batin yang kelewat batas, Atau mungkin suatu penghinaan besar, Jelas dia tidak akan bersikap seaneh ini. Pelan-pelan Siang Chin mengusap bahunya, Katanya, Ceritakan padaku, Lepau, Pengalaman yang satu itu. Bila ada yang terhina dan hal yang memalukan, Biar aku ikut meresapi dan memperoleh bagiannya, Pelan-pelan Pau Sehoa angkat kepalanya yang bergetar, Sekuatnya dia menekan gejolak emosinya, Lama kemudian baru dia membuka mulut sambil tertawa, Bukannya tak boleh ku ceritakan pengalamanku itu, Cuma setiap kali aku teringat adegan itu, Sungguh ingin rasanya aku membenturkan kepalaku supaya mampus saja seketika, Katakan lo Pau, Dengan kelapa mereka menyiksamu menarik nafas dalam, Seperti berusaha menekan darahnya yang mendidih, Setelah bungkam sekian saat, Pau Sehoa mengawasi Siang Chin dengan tersenyum getir, Lalu katanya, Mereka paksa aku menelan pil berwarna merah, Setiap kali ada orang yang masuk bersama. Ternyata kepandaian kedua keparat ini tidak lemah, Mereka menutup hiatoku lebih dulu sehingga aku tak bisa merontah, Pil merah itu rasanya getir dan wangi, Karena pernah aku mempelajari ilmu pengobatan, Maka aku tahu bahwa obat itu kemungkinan adalah obat perangsang pembangkit nafsu, Cuma tak pernah ku duga bahwa mereka bakal menggunakan obat perangsang yang khasiatnya. Begitu besar dan kuat, Apalagi sekaligus mereka mencekok aku lima butir, Lalu aku diseret keluar lorong, Di sana titik sudah menunggu tiga orang perempuan yang genit, Secara kekerasan mereka membelajati pakaian ku, Di tengah tawa cekikik jari tangan yang halus menggelitik badanku, Satu persatu aku membawakan adegan yang memalukan, Lebih rendah daripada hewan, Aku merasakan lebih terhina dari seekor anjing, Lebih bodoh dari babi, Sungguh aku hampir kehilangan peri kemanusiaan titik. Siang Chin mendengarkan dengan diam dan tenang, Tidak menampilkan perasaan apapun, Sesaat kemudian baru dia berkata perlahan, Mereka sengaja hendak menguras tenaga murnimu sekaligus untuk menghinamu pula, Lopau, beberapa kali mereka memaksamu melakukan hal itu setiap harinya, Timbul warna merah pada muka Pao Sehoa yang kempot, Giginya gemertak, Katanya dengan geram, Empat kali atau lima kali, Menatap lembut dan lengang, Siang Chin baru berkata, Lopau, aku tidak senang menghibur dengan kata-kata yang tak berguna, Memang suatu penghinaan yang kelewat batas, Bila aku sendiri yang mengalami, Aku pun tak tahan, Apakah beberapa perempuan itu tahu akan kera mengisap sari kejantananmu gemetar kulit muka Pao Sehoa yang kurus, Katanya mengangguk, Mungkin saja, Setelah berakhir, Aku pasti merasa amat letih, Kehabisan tenaga sampai bingsan beberapa kali, Tulang sekujur badan seperti terlepas, Ada kalanya untuk bernafas pun terasa sesak, Diam sesaat lamanya, Akhirnya Siang Chin bertanya, Apakah Kun Cici dan istri Ang Lip tahu akan hal ini Pao Sehoa menggeleng, Katanya, Tidak tahu, Tapi Ang Lip agaknya dapat meraba, Terbayang tekat menuntut balas pada sorot Metus Yang Chin, Katanya penuh pengertian, Waktu kau dipaksa melakukan itu kecuali ketiga perempuan itu siapa pula di antara mereka yang menonton dari samping? Maksudku mereka yang tersangkut langsung dengan kejadian ini, Kecuali ketiga perempuan itu, Yaitu kedua raksasa dan dua orang keparat yang memaksaku menelan pil merah itu, Kedua jahanam itu berperawakan tinggi kurus, Seorang bercodet di ujung kanan matanya, Seorang bermuka burik, Usianya sekitar tiga puluhan, Wajah kedua orang jelas tak bermoral titik, Kau tidak salah lihat dan keliru mengingatnya Siang Chin menegas, Menggeram dalam tenggorokan pau sehoa, Umpama mereka hancur lebur jadi abu tetap bisa kukenali wajah kedua binatang yang berkedok manusia itu, Selama aku tidak mati, Pasti takkan pernah kulupakan, Siang Chin mengangguk, Ujarnya, Makhluk aneh penjaga pintu sudah kusingkirkan, Kini tinggal kedua orang berwajah buruk itu yang masih hidup, Kecuali itu, Kita harus mencari tahu siapa orang di belakang layar yang menjadi biangkeladi kejadian ini seperti mendadak maklum kemana arti perkataan Siang Chin, Pau sehoa bertanya pelan, Menurut pendapatmu, Kong cuya maksudku mereka takkan lama mengenang kejadian itu, Mereka harus melupakannya, Care untuk membuat mereka melupakan hal itu amat mudah kukira tak usah kujelaskan, Tentunya kau sudah mengerti, Oh, ya, Kong cuya, Kulihatkah seolah-olah terbungkus darah, Kenapa jarimu bengkak dan membusuk? Demikian pula kulit daging dadamu seperti terkelupas titik, Siang Chin menekuk jarinya dan berkata, Mereka menusuk kuku jariku dengan jarum baja yang telah dilumuri racun, Menggunakan semacam alat penghisap untuk Menyedot kulit dagingku lalu garam dipoleskan pada luka-luka badanku, Masih ada pula kera keji lain, Segan aku membicarakannya titik, Gemeretak gigi paus hoa menahan dendam kebencian, Desisnya beringas, Kita akan mencuci dendam dan penghinaan ini dengan darah mereka, Secara ringkas Siang Chin ceritakan pengalamannya dan bagaimana dia berhasil lolos kembali, Akhirnya dengan letih dia berkata, Racun dius yang mereka gunakan dalam gubuk mungil itu amat lihai, Boleh dikatakan tidak berbau dan tak berwarna, Tau-tau kita semua sudah terpedaya, Lain kali kita harus jauh lebih hati-hati dalam hal ini titik. Paus hoa mengangguk dan berkata, Gadis tadi kau memanggilnya Sepin? Apakah dia adik si akui? Si anjin buduk itu Siang Chin tertawa. Betul sahutnya. Kenapa dia sukarlah menempuh bahaya menolong kita, Semua ini sungguh luar biasa titik. Setelah menet pekur agak lama dia angkat kepala. Melihat Siang Chin seperti lagi tertawa tapi tidak tertawa, Maka tokoh kangow yang keras hati ini lantas berseloroh, Nah, tentu kau bocah bergajul ini yang memikat anak perawan orang, Orang hanya tahu bahwa tanganmu gapah terhadap musuh, Tapi tiada yang tahu bahwa dalam menpet gulipat kau juga cukup ahli, Dalam keadaan begitu kau masih sempat mengembangkan bakatmu, Sungguh aku tak berani membayangkannya. Dari sikapnya terhadapmu, Menurut pengamatanku, Seolah-olah kalian sudah bersahabat puluhan tahun, Mengawasi kesepuluh jarinya yang bengkak menghitam, Siang Chin berkata prihatin, Lopau, apakah luka di muka kuncici bisa disembuhkan, Serta mertapau sehoa menoleh ke arah kuncici yang rebah di sebelah sana, Sahutnya ragu-ragu, Sukar dikatakan, Tapi besar kemungkinan bisa disembuhkan, Titik menggigit bibir, Siang Chin berkata sungguh, Peduli dengan imbalan apapun, Atau dengan segala pengorbanan, Harusku perjuangkan harapan yang ada itu lopau, Ini bukan untukku, Tentunya kau tahu, Bagi seorang perempuan betapa besar arti wajahnya, Karena kecantikan menyangkut watak pembawaan perempuan, Aku mengerti, Ujar paus sehoa sambil menggosok tangan Kongcu ya, Aku akan berusaha, Lalu dia merabah-abah perut, Kebetulan perutnya berkeruyukan, Dengan tertawa dia berkata, Kongcu, perut yang kurang ajar ini mulai mengerutu titik Belum habis paus sehoa bicara, Tiba-tiba Siang Chin memberi tanda supaya dia menaruh perhatian, Lalu berpaling serta mendengarkan dengan seksama, Dengan hati-hati paus sehoa merambat ke sana dan mengintip lewat celah batu, Kecuali beberapa kali terdengar kicauan burung, Di luar sepi dan kosong tak terlihat apapun, Tapi Siang Chin masih mendengarkan penuh perhatian, Sikapnya serius tak bergerak, Sembari melongok paus sehoa berkata lirih, Kukira kau melihat setan di siang hari bolong, Tiada gerakan apa-apa di luar sana titik, Belum lenyap suaranya, Kulit mukanya tiba-tiba mengencang, Tidak salah, Sayup-sayup memang didengarnya, Suara drap tapal kuda yang lagi mendatangi, Masih jauh sekali seakan-akan drap kuda yang datang dari balik awan, Berpaling cepat, Paus sehoa menudin ke arah datangnya suara, Siang Chin sedikit manggut, Katanya, Berapa jauh kira-kira tempat ini dari Ceng Siong San Ceng berpikir sebentar, Akhirnya paus sehoa berkata, Kurang lebih 20 li atau 30 li, Berkedip siang Chin, Katanya lirih, Apakah kau masih mampu beraksi, Lopau-paus sehoa meringis, Katanya, Sudah tentu, Cuma jauh tidak sehebat biasanya, Siang Chin tertawa getir, Katanya, Kalau yang datang musuh, Lindungilah kunci-ci, Kalian harus mundur ke atas gunung biar aku yang mengadang mereka, Jangan membantah, Soalnya kondisiku sekarang lebih kuat daripadamu, Dan lagi untuk lari aku bisa lebih cepat, Betul tidak bergetar bibir paus sehoa, Apa boleh buat akhirnya dia berkata, Baiklah, Tapi kau harus tahan hidup, Aku tidak mengharapkan kawan yang masih muda, Belum lagi menikmati kebahagiaan berumah tangga, Sudah mangkat titik, Menepuk bahu paus sehoa, Siang Chin tertawa, Ucapnya, Sudah tentu, Memangnya aku ingin mati, Maka paus sehoa mendekati anlib berdua, Supaya mereka bersiap, Siang Chin juga membangunkan kun simti, Kini suasana terasa mencekam, Hawa pegunungan seperti menjadi beku, Lapat-lapat bawah nir darah seperti tercium pula, Derap tapal kuda yang ramai itu semakin nyata dan keras beradu dengan batu-batu pegunungan, Dengan cermat siang Chin mengintip keluar dari celah batu, Kun simti menggelendot di sampingnya, Sekujur badan terasa lemas dan gemetar, Nah, itu dia, Sudah datang semakin dekat, Kini sudah kedengaran dengus napas kuda yang kepayahan, Paus sehoa menggertak gigi sambil menengadah, Sinar matanya memancarkan rasa dendam kesumat, Jarinya terkepal kencang seakan-akan ingin meremas hancur batok kepala musuhnya, Di bawah lereng bukit yang terdapat batu berserakan itu, Pada jalan pegunungan yang melingkar berliku itu, Dari pengkolan sebelah kiri tertampaklah debu mengepul tinggi, Penunggang kuda pertama kini sudah kelihatan, Nah itu, Sudah terlihat, Ucap siang Chin lirih sambil berpaling memberi tanda, Lekas dia berpaling kesana lagi, Dalam sekejap itu dilihatnya sepuluhan penunggang kuda telah muncul, Di belakang masih ada, Dari suaranya kemungkinan ada lima puluhan lebih penunggang kuda, Semua penunggang kuda mengenakan pakaian ringkas warna putih mengkilap terbuat dari sutera, Semuanya mengenakan mantel seragam dari warna yang sama, Semuanya memelihara rambut panjang, Hingga semampir di belakang pundak, Jidat di lingkari gelang emas, Di belakang punggung mereka memanggul jenis senjata yang sama pula, Yaitu golok besar yang melengkung dengan sarung kulit harimau, Tumbak pendek bersula dua terpegang miring di depan dada, Kelihatan dan danan rombongan orang ini amat aneh dan menyolok, Tapi barisan ini nyata membawa wibawa keperkasaan. Pemimpinnya adalah tiga orang yang luar biasa, Seorang bermuka putih halus, Berkumis dan jenggot hitam, Berusia pertengahan umur, Seorang pemuda berwajah bersih dengan sikapnya yang dingin, Orang ketiga mungkin buta sebelah matanya, Dengan sesuil kain bundar yang bertali dia menutup matanya itu, Tepat di tengah alisnya melintang ke bawah pipi sebuah garis bekas luka yang berwarna merah, Di antara ketiga orang ini, Tampang orang terakhir inilah yang paling jelek, Taubahnya seekor binatang liar yang ganas, Buas dan sukar dijinakan. Memang rombongan berkuda ini ada lima puluhan lebih, Setiba di bawah lereng batu berserakan itu, Laki-laki pertengahan umur yang memelihara jenggot pendek itu tiba-tiba mengangkat tinggi tangan kanannya, Maka barisan berkuda itu pun berhenti, Dengan pandangan penuh tanya matanya menjelajah ke arah lereng, Lalu kepada dua orang di kanan kirinya entah membisiki apa-apa. Kehaya mentarinan cemerlang di pagi hari ini menerangi barisan berkuda ini, Pakaian mereka yang putih mengkilap memancarkan cahaya bersih yang menyilaukan mata. Mengerut kening siang cin di belakang batu, Katanya pelahan, Mereka bukan orang ceng song san ceng titik. Sambil berjongkok au sehoa berkata dingin, Mereka sudah berhenti sorot metu siang cin tertuju keluar, Katanya bingung, Ya, kita tidak meninggalkan jejak apa-apa sehingga menimbulkan perhatian mereka bukan? Dan danan orang-orang ini rada aneh, Selamanya belum pernah kulihat dan belum pernah dengar titik pelan-pelan paus sehoa mendekat, Ia pun mengintip keluar, Sesaat kemudian baru berkata penuh curiga, Aneh, memangnya mereka ini orang-orang gagah dari mana? Gelagatnya mereka akan naik kemari mengadakan pemeriksaan, Memangnya mereka sukai seng titik. Sembari berpikir siang cin berkata pelan-pelan, Berhadapan dengan mereka lebih mending daripada orang-orang cong song san ceng. Kukira, Bila mereka bukan makhluk aneh yang bertabiat nyentrik, Mungkin kita bisa mengadakan kontak dan bicara secara damai titik. Kerot, paus sehoa berludah, Desisnya benci, Peduli mereka siapa, Bila berani cari gara-gara, Biar dia nanti rasakan kelihayanku. Tiba-tiba siang cin mengulap tangan, Katanya, Awas hati-hati, Mereka sudah naik kemari, Paus sehoa coba melongo ke bawah lereng, Setengah dari penunggang seragam putih itu sudah turun dari kuda, Di bawah pimpinan si pemuda berwajah kaku dingin, Mereka membentuk setengah lingkaran terus merambat ke atas. Diam dan seksama siang cin mengawasi orang-orang baju putih yang tidak terang asal usulnya dari tumpukan batu, Setengah lingkaran itu pun menyurut kecil, Kini jelas terlihat muka mereka, Mimik muka yang sukar dijajaki kemana alam pikiran mereka tertuju. Apa keinginan mereka tanya paus sehoa sambil menelan ludah, Apapula yang hendak dilakukannya sekonyong-konyong salah seorang berbaju putih menjerit girang, Waktu siang cin menoleh ke sana, Tangan orang itu tengah teracung tinggi memegang sebuah benda, Itulah sobekan ujung pakaian warna hijau pupus yang berlepotan darah, Secuil kain dari sobekah baju perempuan. Dari warna kain itu jelas itulah sobekan dari gaun yang dipakai kun simti. Kun simti yang ada di samping siang cin bergetar, Dengan jarinya yang halus runcing dia merabah bagian gaun fa yang robek, Memang di bawah ujung kiri terobek secuil. Tak usah khawatir, Siang cin menepuk bahu kun simti, Kak, urusan toh harus diselesaikan, Tiada yang perlu ditakuti, Orang-orang baju putih di luar itu sudah berhenti, Pandangan mereka penuh waspada akan keadaan sekeliling, Pandangan mereka tertuju ke arah tumpukan batu yang melingkar di atas sana, Entah sejak kapan golok besar melengkung di punggung mereka sudah dicabut keluar, Jenis golok melengkung panjang besar ini, Berpunggung tebal dan berat, Meta goloknya tajam luar biasa, Dari pinggang golok sampai ke ujungnya berbentuk melengkung bak bulan sabit, Sekilas pandang kelihatan jauh lebih menyelamkan dari senjata umumnya, Dengan golok yang mengkilap tajam itu mereka berdiri pada posisi yang paling menguntungkan, Leluasa dan cepat untuk melancarkan serangan ke dalam selas-sela batu yang berserakan itu, Posisi macam ini cukup dimengerti oleh Siang cin, Dengan penuh perhatian dia mengawasi gerak-gerik orang-orang baju putih, Kongcu, Kata Pau Sehoa dengan suara tertahan, Agaknya takkan terhindar titik, Memangnya, kapan kita pernah menghindar, Jengek siang cin, Kita hanya menunggu, Lopau, Hanya menunggu kesempatan, Mendadak di luar berkumandang sebuah suara, Suara kasar, Kaku dan dingin, Sahabat di balik batu berserakan itu, Dengarkanlah, Bila kalian kawanan gerombolan Hek Jiyutong, Silakan lekas keluar saja, Muslihat kalian takkan bisa mengelabungi bus yang pih daripada ngerumput di kaki Kiu Jin San, Bus yang pih, Ketiga huruf ini laksana tiga bola emas yang menggelinding masuk telinga siang cin, Sekilas yang melenggong, Katanya pelahan, Inikah orang-orang bus yang pih? Em, Pernah ku dengar namanya, Cuma tiada kesempatan melihat titik. Pau Sehoa membasai bibir, Dengas rakyat berkata, Keparat, Apakah bus yang pih kurang puas merajai sekitar Kiu Jin San dan padang rumput? Untuk apa pula lari kesini dan berkau lagi belum? Siang cin menjawab, Suara kaku dingin tadi berkunrandang pula, Bila sahahat di belakang batu bukan orang-orang Hek Jiyutong, Maka silakan buktikan bahwa kalian tidak bermusuhan, Silakan keluar untuk berbincang beberapa patah kata kembali Pau Sehoa memaki dengan suara palahan, Medabah bocah ingusan berani bertingkah di sini titik. Setelah menepuk kedua pipi kun simti, Lalu siang cin berkata kepada Pau Sehoa, Loh Pau, Perhatikan baik-baik, Aku akan keluar, Hati-hati titik. Lekas Pau Sehoa berseru. Sekali njot tubuh, Dengan enteng siang cin melejit ke atas tumpukan batu, Pakaiannya yang rombeng melambai tertiup angin, Mengelus luka-luka di muka dan badannya yang masih berlepotan darah kering, Tak ubahnya seorang panglima perang yang baru saja berhasil menjebol kepungan musuh. Orang berbaju putih seketika terbeliak, Serempak mereka mengeram, Golok melengkung serempak bergerak melintang di depan dada dan siap tempur. Dingin saja siang cin memandang orang-orang baju putih itu, Sikapnya kelihatan gagah, Keras dan angkuh. Pemuda berwajah kaku dingin itu agaknya terpengaruh juga oleh sikap perwira siang cin, Sesaat ga melenggong, Lalu maju selangkah ke depan, Katanya dengan ketus, Sahabat, Mohon tanya siapa namamu yang mulia sekilas menatap muka orang, Siang cin menjawab dengan tenang dan singkat, Aku si siang, Bimbang sebentar, Pemuda itu bertanya pula, Kawanan Hek Jiutong apakah ada sangkut paut dengan saudara siang apa itu Ho Jiutong, Selamanya tidak kenal, Sahut siang cin dengan tersenyum. Si pemuda lantas memandang ke bawah, Ke arah kawan-kawannya, Terpancar cahaya kemilau dari gelang emas yang melangkar di kepalanya, Orang-orang baju putih yang berada di lareng bukit agaknya juga sudah tahu keadaan di atas, Bayangan seorang tampak melompat turun dari kuda dengan beberapa kali lompatan secepat terbang terus melambung ke atas. Metu siang cin amat tajam, Sekilas pandang dia sudah melihat jelas, Pendatang ini adalah laki-laki pertengahan umur bermuka putih dengan jenggot pendek itu. Cepat sekali laki-laki ini sudah hinggap di samping si pemuda, Sikapnya gagah, Lekat-lekat dia menatap siang cin, Lalu berkata lirih dengan si pemuda, Akhirnya dimenghadap kemari serta menjurah, Katanya Chai Heiloh Bongbu, Cun Cuhiat Jibun dari Bu Siang Pee di padang rumput di kaki Kiu Jin San Mendengar orang memperkenalkan diri, Timbul rasa simpatik siang cin, Tapi juga meningkatkan kuas padaannya, Dia tahu Bu Siang Pee adalah organisasi besar, Berdisiplin keras dan terkoordinir dengan baik dan rapi, Jago-jago kosentak terhitung jumlahnya, Kekuatannya besar dan pengaruhnya luas, Jabatan Cun Cuh dalam Bu Siang Pee kira-kira setingkat dengan jabatan Tong Cuh dari Pang atau Peang. Ada di Tionggoan, Jabatan yang tinggi, Agung dan berwibawa, Kalau tidak memiliki kufu yang lihai takkan mungkin bisa menduduki jabatan tinggi ini. Setelah membalas hormat, Siang Chin berkata kalem, Sudah lama ku dengar kebesaran Bu Siang Pee, Syukur hari ini berjumpa di sini, Loh Bong Bu tertawa ramah, Katanya, Dari laporan kawan kami, Ceng Yap Chu, Katanya Tuan Si Siang Ya, Itulah si ku yang asli, Sahut Siang Chin tersenyum. Berpikir sebentar, Dengan hati-hati Loh Bong Bu berkata pula, Seharusnya tidak pantas ku tanyakan, Tapi bolehkah Chai Hai tahu kenapa keadaan Siang Heng begini rupa, Kelihatan letih dan kotor dari rangkaian kata orang yang hati-hati diucapkan, Siang Chin merasa geli dan menaruh simpatik, Segera Siang Chin berkata, Soal sederhana, Di tengah jalan bentrok dengan musuh, Dalam keadaan terkepung oleh musuh yang berjumlah lebih banyak, Adalan jama kalau mengalami cidra seperti ini, Beginilah jadinya keadaan kami, Loh Bong Bu mengawasi Siang Chin dengan rasa kasihan dan kagum, Katanya dengan tulus hati, Siang Heng, Meski kita baru saja kenal, Tapi pepatah bilang di empat penjuru lautan semuanya adalah saudara, Apalagi bila di tengah jalan melihat keadaan ganji lantas melolos senjata dan memberi bantuan adalah kewajiban setiap insan persilatan kita, Mungkin Siang Heng terlalu sembrono, Tapi bila Siang Heng ada kesulitan, Siang Heng ingin sekadar membantumu, Siang Heng, Melihat keadaanmu sekarang, Agaknya ada kesulitan apa-apa yang tidak ingin kau utarakan titik, Tanpa berkesip Siang Chin pandang orang, Demikian dengan tulus Loh Bong Bu balas memandangnya, Keduanya saling menyelami relung hati masing-masing yang paling dalam, Lama sekali, Akhirnya Siang Chin tersenyum, Katanya, Loh Cuncu, Lebih dulu Chai Hei menyampaikan rasa terima kasih, Loh Bong Bu tertawa, Katanya Riang, Tidak, Sebaliknya Chai Hei yang harus berterima kasih dan bersyukur bahwa Siang Heng Sudi merendah diri bersahabat denganku, Bolehkah Chai Beit tahu nama besar Siang Heng Siang Chin tertawa, Lekas dia merangkap kedua tangan, Katanya, Siang Chin, Dua patah kata yang datar ini bagi pendengaran Loh Bong Bu seperti bunyi guntur di Siang Bolong, Ia tergetar melongot, Katanya kemudian, Siang Titik, Siang Chin, Siang Chin sinaga kuning itulah julukan yang diberikan teman-teman Kang O, Jangan dianggap titik, Siang Heng, Tukas Loh Bong Bu sambil mengawasi Siang Chin, Tak perlu Chai Hei mengagulkan kau, Nama orang dan bayangan pohon, Semua ini tak mungkin dipalsukan, Nama besar Siang Heng menggetarkan Buin, Tersiar luas di utara dan selatan sungai besar, Sekalipun ada yang tidak tahu keperkasaan naga kuning menjago tiga sungai lima danau, Tapi siapa pula yang tidak maklum bahwa keganasan naga kuning justru menggetarnya li sedap insan persilatan. Tapi Siang Heng, Siapa pula yang mampu membuatmu begini rupa dengan tertawa getir Siang Chin berkata, Berkecimpung di kalangan Kang O, Logis kalau ada kalanya mengalami nasib jelek, Ini tidak terhitung sia-sia mohon penjelasan, Sambil menggosok telapak tangan, Tenang-tenang Siang Chin mulai bicara, Chai Hei ada dua musuh, Suatu ketika menyamar sebagat orang yang terluka dan dikejar musuh serta minta perlindungan padaku, Chai Hei menerima mereka. Tak nyana kami terjebak oleh muslihat yang menggunakan obat dius berkadar keras, Tidak kepalang derita yang kami alami, Tapi dengan akal akhirnya Chai Hei berhasil menjebol penjara. Sudah tentu setelah mengalami pertempuran sengit, Dalam kondisi yang payah kami mengalami luka-luka seberat ini, Loh Bong Bu naik piptam setelah mendengar cerita Siang Chin, Katanya, membukong. Orang dengan kera keji dan rendah semacam itu mana boleh dianggap menghiong? Siang Heng, Kawan dari aliran manakah yang melakukan perbuatan rendah dan kotor itu? Siang Chin berkata pelahan, Ceng Siong San Ceng, Ceng Siong San Ceng, Sungguh memalukan, Teriak Loh Bong Bu dengan mendelik gusar, Harit Kan juga terhitung tokoh yang disegani dalam bulan, Sampai hati juga dia berbuat sehina ini, Siang Heng, Kera bagaimana kau sampai bermusuhan dengan mereka? Harit Sun Ceng Chu dari Ceng Siong San Ceng adalah saudara angkat Kong Sun Kiao Hang, Kong Sun Kiao Hang ada permusuhan dengan Chai Hei, Harit Sun hanya bantu menuntut balas. Di samping itu, Masih ada pula seorang nona yang bernama Tiang Ling, Mungkin putra Harit Sun ada mencinta dengan budak ini, Pantas kalau dia ikut campur permusuhan ini, Berpikir sejenak akhirnya Loh Bong Bu berkata, Siang Heng, Orang bersahabat mengutamakan keluaran budi dan kejujuran, Meski kita buru berkenalan, Tapi sudah lama Chai Hei mengagumimu, Jika Siang Heng sudi, Chai Hei akan timpin anak buahku ke Ceng Siong San Ceng Untuk bantu kau menuntut balas. Lekas yang cin merangkap kedua tangan, Katanya haru dan berterima kasih, Loh Cun Chu, Orang sus yang menerima tawaranmu dengan senang hati, Cuma permusuhan ini akan Chai Hei selesaikan sendiri, Ceng Siong San Ceng bukannya sarang harimau rawanaga, Paling mereka hanya pandai menu seliat, Tak perlu Loh Cun Chu merepotkan diri Loh Bong Bu menggoyang tangan, Katanya Siang Heng, Jangan berkata demikian, Maksudku hanya ingin mempererat persahabatan, Bagaimana kalau Chai Hei perintahkan anak buahku bantu teman-teman Siang Heng Turus gunung dan merawat luka-lukanya di kota Siang Chin melengak, Tanyanya, dari mana Cun Chu tahu kalau temanku perlu perawatan Loh Bong Bu tergelak-gelak, Katanya, Bukankah Siang Heng tadi menjelaskan bahwa teman-temanmu juga tersangkut dalam perkara ini? Kita bicara setian lamanya, Belum juga terlihat teman-temanmu muncul, Mungkin karena luka-lukanya cukup berat, Kalau tidak tentu sejak tadi sudah keluar, Siang Chin tertawa-tawar, Katanya, Baiklah, Terima kasih, Dengan tertawa Loh Bong Bu lantas berseru kepada anak buahnya, Loh Che, Perintahkan membawa usungan kulit di ruang kemari, Siapkan tenaga untuk membawa Siang Tai Hiap dan kawan-kawannya, Lalu dengan tertawa dia berkata kepada pula Siang Chin, Siang Heng, Berapa temanmu empat orang, Sahut Siang Chin, Loh Bong Bu berpaling pula ke arah si pemuda yang berjuluk Ceng Yap Chu, Si daun hijau dan bernama Loh Che, Katanya, Siapkan empat usungan, Cepat Loh Che mengiakan dan lari ke bawah, Sekali bergerak Loh Bong Bu melompat naik ke samping Siang Chin, Maka ia pun dapat melihat keadaan di balik tumpukan batu, Tertawa getir Siang Chin berkata, Loh Pau, Inilah Loh Chun Chu, Ketua Hiap Jibun dari Bu Siang Pei, Dengan payah Pau Sehoa menggeser badannya, Katanya, Kami ini Loh Pan Chu Pau Sehoa terimalah hormatku, Loh Bong Bu balas menghormat, Serunya Girang, Bagus, Kiranya Pendekar, Aneh dari Hau Kehsan, Pau Heng, Selamat bertemu, Setelah menghela nafas Pau Sehoa berkata, Jangan Sungkan, Sejak lama aku juga sudah dengar nama besar Cap Kau Hwe Ice Loh Chun Chu, Cuma sayang sekarang bertemu di tempat dan dalam keadaan begini, Sungguh Loh Pau Amat menyesal, Loh Bong Bu melompat turun, Katanya sambil membungkuk, Pau Heng, Terlalu berat kata-katamu kaum perselatan mana yang tak pernah kecundang, Bahwa kau masih bisa bangkit kembali itulah seorang enghiong sejati, Sementara itu Ceng Yak Chu Loce telah kembali dengan membawa puluhan laki-laki, Tiap dua orang membawa sebuah usungan yang terbuat dari kulit miruang, Sejenak melihat cuaca, Loh Bong Bu berkata, Siang Heng, Apakah sekarang juga kita boleh berangkat? Cai Hei masih kuat bertahan, Tak perlu lima usungan, Empat saja cukup, Kata Siang Chin. Siang Heng, Bujuk Loh Bong Bu, Lukamu sendiri juga tidak ringan titik. Dengan tegas berkatelah Siang Chin, Selama hidup manusia harus berani mengalami pukulan lahir batin, Kalau sanggup bertahan, Maka bertahanlah sekuat tenaga, Kalau tidak, Sekali amruk, Untuk merangkak bangun lagi tentu akan memakan banyak tenaga, Lekat tatapan Loh Bong Bu, Dari kata-kata Siang Chin ia seperti memahami sesuatu, Tapi Loh Bong Bu tidak bicara, Segera dia perintahkan anak buahnya memapah Kun Sim Ti, An Lip dan istrinya ke atas tandu, Semula Pao Sehoa menolak, Tapi akhirnya dia menurut juga. Setelah berputar keluar dari serakan batu di samping gunung, Anak buah Bu Siang Pei yang memikul usungan, Di bawah pimpinan Cheng Yap Chuloce dengan tenang mereka turun dari lereng bukit itu, Siang Chin dan Loh Bong Bu berjalan di belakang. Sementara itu, Si Mat Le satu dari anak buahnya yang masih menunggu di bawah sana sudah turun dari kuda dan menyambut kedatangan mereka. Loh Bong Bu memanggil si Mat Le, Tunggal, Katanya sambil tertawa, T.Y.A.U. Kuperkenalkan seorang unghyong, Si Mat Le, Tunggal hanya menatap Siang Chin sekejap tanpa memperlihatkan perasaan apa-apa, Codet di mukanya tampak berkerut, Dengan langkah ugahan dia melangkah maju dan menjurah, Katanya, Poan H.O.U.J.U.T.Y.A.U. dari Hiat Jibun Bu Siang Pei, Timbul juga perasaan Iba Siang Chin, Sedikit pun tiada rasa marah akan sikap orang, Karena dia maklum, Seorang yang badannya mengalami cacat atau kekurangan pasti akan mempunyai tabiat yang aneh pula, Entah suka menyendiri atau bersikap kaku dingin, Yang terang mereka punya kebiasaan tidak suka bergaul dengan orang banyak, Kebanyakan mereka memencilkan diri, Seperti membangun lingkungannya sendiri, Untuk menutupi kekurangan pribadinya ini, Maka sikapnya sering angkuh dan kasar, Loh Bong Bu melotot kurang senang, Sekalipun Siang Chin sudah merangkap tangan, Katanya, Menjurah, Sungguh beruntung dapat bertemu dengan Chu Heng, Cai He Naga Kuning Siang Chin, Metu kanan T.Y.A.U. yang tunggal mendadak terliak, Terpancar cahaya aneh dari metu, Tunggalnya, Itulah pancaran rasa kaget, Heran dan terharu pula, Dengan darah bergolak dia maju setapak, Siang Chin ditatapnya lekat-lekat, Sesaat kemudian, Sikapnya berubah bagi seorang lain, Serunya riang, Kau, Kau ini naga kuning, Titik, Loh Bong Bu membentak gusar, T.Y.A.U., Jangan kurang ajar, Siang Chin mengangguk, Katanya ramah, Betul, Memang Cai Hai adanya, Tenggorokan T.Y.A.U. berbunyi keruyukan saking terharu, Lekas dia berputar ke arah Loh Bong Bu dan memohon dengan sangat, Cuncu, Kukira kini saatnya tiba untuk melampiaskan keinginanku yang terkatung selama beberapa tahun ini, Harap Cuncu suka meluluskan titik, Loh Bong Bu mengerut kening, Katanya serba susah, Tidak boleh, Tidakkah kau lihat Siang Heng dalam keadaan terluka titik tergerak hati Siang Chin, Sedikit banyak dia dapat menangkap arti percakapan kedua orang, Maka dengan tenang dia berkata, Loh Cuncu, Bila T.Heng memerlukan tenaga bantuanku, Boleh silakan terangkan saja, Sedikit luka luar ini tidak terhitung apa-apa ragu sebentar, Loh Bong Bu mengelus Jenggot, Lalu katanya pelan-pelan, Siang Heng, Soal ini agak titik ya, Agak menyulitkan, Ada Ngo Kout, Lima kampiun, Di bawah pimpinanku, Bicara terus terang setiap orangnya memiliki kepandayan khas yang tidak lemah, Tapi persoalan justru terletak pada kepandayan khusus itulah, Apalagi isya mereka masih muda, Berdarah panas lagi, Di samping sombong dan jumawa titik suatu ketika, Kira-kira tiga tahun yang lalu, Seorang diri T.J.A.U. berlatih di lapangan di pinggir hutan di padang rumput besar, Puan H.O. Ujiu yang dia yakinkan memang cukup terkenal, Dikala dia berlatih itulah, Holotau yang suka iseng mendadak berlari datang serta tertawa sambil tepuk tangan, T.J.A.U. tanya apa yang dia tertawakan, Dengan suara yang dibikin Holotau menerangkan, T.L.T. Kung Fu yang kau yakinkan memang cukup lihai, Tapi bila Puan H.O. Ujiu yang kau latih ini kebentur dengan John Chiang Sinaga Kuning Siang Chin, Pasti kau akan kecundang, Puan H.O. Ujiu yang kau yakinkan ini mengutamakan kecepatan dan sukar diraba, Tapi John Chiang yang diyakinkan si Naga Kuning Siang Chin itu juga mengutamakan cepat dan aneh, Tapi Kung Fu yang orang latih justru jauh lebih hebat daripada apa yang kau latih sekarang, Sudah tentu mendengar lelok ini T.J.A.U. amat marah, Ia lupa berlatih dan berlari pulang, Sejak tiga tahun yang lalu kemana saja dia berada pasti mencari jejakmu, Begitu besar keinginannya untuk bertanding, Untuk ini entah berapa kali aku pernah menegurnya, Tapi tekatnya begitu besar titik. Siang Chin tertawa, Katanya, Ah, Teheng terlalu percaya obrolan orang lain, Chai He hanya bernama kosong belaka, Terhitung apa kepandayan yang ku yakinkan ini, Mana bisa dijajarkan dengan Kung Fu Teheng merah muka T.J.A.U., Katanya penuh permohonan, Tidak, Siang Tai Hiap terlalu sungkan, Bagaimana juga Chai He mohon kepada Siang Tai Hiap untuk memberi kesempatan menjajal ilmu yang pernah ku yakinkan ini, Supaya hatiku bisa tentram dan takluk lahir batin, Teheng kata Siang Chin dengan rendah hati, Kukiraurungkan saja niatmu, Kawakan kecewa. Dengan kecewa T.J.A.U. memandangi loh bongbu. Loh bongbu menggeleng, Katanya, Ah dasar holotau yang banyak mulut, Banyak pingkah ketik lo cuncu, Tanya Siang Chin, Siapakah holotau yang kasebut itu belum loh bongbu menerangkan T.J.A.U. Sudah mendahului, Holotau adalah Ye Uhun Hao Chai Ho Siang Guat, Congtong cu dari Bu Siang Pei kami, Dengan tertawa getir Siang Chin berkata, Usia Ho Siang Guat sudah, Beliau adalah Loh Cian Pual, Kenapa dia membuat gara-gara terhadap angkatan muda, Loh Cian Sing ini juga terlalu tinggi menilai Chai Hai Siang Heng, Ucap loh bongbu sungguh, Holotau memang bertabiat aneh, Senang dan marah tidak. Menentu, Sampai pun Siang Gunjin kami juga kewalahan terhadapnya. Tapi terhadapmu dia betul amat kagum, Kalian belum pernah ketemu, Tapi dalam kehidupan sehari dia selalu menyatakan kekagumannya terhadapmu, Semua ini memang kenyataan, Bukan di hadapan Siang HRNG, Sengaja aku membuat Siang Chin hanya angkat pundak saja. Maka T.Y.A.U. mendesak pula, Siang Kai Hiap, Harap engkau suka memberi muka padaku, Jangan tolak permohonanku titik. Siang Chin berpaling ke arah loh bongbu, Dilihatnya loh bongbu tertenua, Katanya kikuk, Andai kata Siang Heng mau memberi petunjuk, Baiklah, Boleh kau hajar adat bocah ini, Cuma, Tentunya akan menyulitkan Siang Heng titik. Baru Siang Chin mau bicara, T.Y.A.U. telah menimbrung pula sambil menjura, Siang Tai Hiap, Kecuali kagum pada kepandayanmu yang tinggi, Dengan ini akan sekaligus menguji sampai di mana taraf kepandayan yang telah kuyakinkan selama ini, Sekali tiada niat buruk apa-apa, Untuk ini harap Siang Tai Hiap maklum dan suka memberikan pelajaran untuk memperluas pandanganku yang cupet ini. Titik bongbu bergehem, Katanya, Siang Heng cobalah kau pertimbangkan apakah bisa kau terima titik paus hoa rebah di usungan di sebelah, Tak tahan lagi ia menyeletuk, Kong cuya, Coba kau perlihatkan dua gerakan saja, Kan tidak suruh kau menggantung diri, Kere ini juga biasa bagi setiap insan persilatan yang berkecimpung di kangung, Peduli kalah atau menang nanti, Cukup diakali bergelap tawa dan urusan pun berakhirlah loh bongbu tertawa, Katanya, Ucapan Pau Heng memang tepat, Anggaplah untuk menambah pengalaman kita semua. Terlalu berat kata-kata loh cuncu titik. Ucap Siang Chin, Lalu dia berpaling kepada T.Y.A.U, Katanya, T.Heng, Ku harap nanti kau tidak kecewa. T.Y.U berjing krak girang, Serunya, Jadi engkau meluluskan kata Siang Chin terpaksa, Begitu besar hasrat kalian, C.Y.A.U jadi tidak enak untuk menolak T.Y.A.U berseru girang dengan merangkap kedua tangan, Kalau begitu, Terimalah hormatku, Ia membungkuk tubuh, Tidak tampak tubuhnya bergerak, Lutut juga tidak tertekuk, Tapi bagai busur melenting tahu-tahu tubuhnya meluncur ke depan dengan gerakan yang indah dan hinggap di atas batu padas. Pelan-pelan Siang Chin melangkah maju, Sementara Loh Bong Bu memberi aba-aba kepada anak buahnya agar minggir sehingga terluang tanah lapang sebagai arena. Lima puluhan pasang netel, Tanpa berkedip tertuju ke dalam arena, Semua tahan nafas dan menunggu dengan berdebar, Wajah mereka tampak serius, Meski katanya pertandingan ini hanya saling ukur kepandayan, Tapi bagi setiap orang persilatan sama tahu kalah menang dari hasil pertandingan ini akan sama dengan pertempuran umumnya. Sebelah kaki Siang Chin memancar lenteng, Dengan ringan tubuhnya lantas melayang ke atas sebuah batu yang berjarak dengan tempat T.J.A.U berdiri kira-kira setombak lebih. Hawa masih sejuk, Mentari masih memancarkan cahayanya yang hangat, Tapi ujung hidung poan H.O.U J.U.T.J.A.U telah basah oleh butiran keringat kecil, Mantel luarnya sudah dicopot, Kedua mata, Tanpa berkesip mengawasi Siang Chin, Gelang emas di jidatnya tampak mengkilap tersorot sinar matahari. Rebah di atas susungan, Dengan penuh perhatian Kun Simti juga menonton, Sebetulnya ia tidak menginginkan pertandingan seperti ini dikala kondisi Siang Chin masih seburuk itu. Loh bong bu mengelus jenggotnya yang pendek, Pelan-pelan dia menggeser mendekati Siang Chin, Dengan suara rendah dan memohon dengan setulus hati, Siang Heng, Cukup saling sentuh saja, Siang Chin berpaling dengan tertawa, Katanya lirih, Harap T.Heng bermurah. Hati, Loh bong bu mundur keluar gelanggang, Di mana T.Y.A.U. telah menjura, Katanya, Silakan siang tai hiap, Siang Chin angkat sebelah tangan, Katanya tertawa, Silakan T.Heng, Badan yang kurus sedikit berjongkok, Kaki T.Y.A.U. seperti terpasang pegas yang berdaya pandul keras, Tiba-tiba ia melenting ke atas, Dengan membawa segulung angin yang dahsyat ia menubruk turun, Betapa cepat dan tangkas gerakannya. Siang Chin berdiri tegak dan tenang, Setelah bayangan lawan melambung ke atas dan menukik ke arahnya, Baru Siang Chin sedikit goyang tubuh ke kanan, Pada saat itu T.Y.A.U. telah menghardi seraya melontarkan pukulannya, Selarik cahaya setengah lingkar menyambar dengan ganas, Begitu Siang Chin bergoyang ke kanan, Cahaya itu pun ikut berganti haluan ke kanan, Sambil terapung di udara ternyata kedua kaki T.Y.A.U. dapat bergerak dengan leluasa, Ia memancal lalu tubuhnya bergulung dalam lingkaran kecil di udara, Sementara telapak tangannya kembali menghantam, Dalam sekejap sudah berada di pinggir telinga Siang Chin. Siang Chin mengegos, Hanya sekejap T.Y.A.U. merasa pukulan lawan yang berlapis dan bersusun rapat itu bagai gelombang samudera menerpa ke arahnya, Cepat dan berputar ke kiri terus melayang ke sana, Bayangan tangan yang bergerak sambung menyambung itu tau-tau sirna, Keduanya bergerak sama cepat dan menakjubkan sekali, Memang nyata jago kosin sama-sama tinggi ilmunya. Maka telapak tangan saling gempur dengan telapak tangan di udara, Bayangan saling gubat di angkasa, Terdengar rangkaian suara tepukan yang ramai, Di tengah bayangan yang menari itu, Dua sosok bayangan orang tau-tau melorot turun ke dua arah yang berlawanan Serta jumpalitan dengan gaya masing-masing yang mempesona, Belum lagi kaki menyentuh bumi, Tau-tau keduanya berputar balik dan saling labrak pula. Sementara itu, Tanpa berkedip loh bongbu mengikuti pertempuran di udara itu, Diam-diam ia menjeleng kepala. Bayangan kedua orang di udara bagai gumpalan asap, Samar-samar saling berkelebat, Belum lagi pandangan penonton sempat mengikuti apa yang terjadi, Kedua orang ini sudah melayang turun dengan gagah edah dan tenang, Baru kaki mereka menyentuh tanah, Berkumandang suara tepukan yang keras, Ini berarti kecepatan gerak mereka sudah melampaui kecepatan suara, Maka setelah mereka turun baru ledakan pukulan berkumandang di udara. Nampak jelas butiran keringat di wajah T.Y.A.U., Air mukanya tampak bersemu merah, Beru nafasnya juga lebih kasar dari biasanya, Dalam dua kali bentrokan singkat ini, Keduanya seperti baru saja mengalami suatu pertempuran sengit yang lama Dan menghabiskan seluruh kekuatannya, Dia lesu dan nampak pula merasa malu. Sementara siangkan berdiri tenang di samping sana, Sikapnya wajar dan adem-ayem seperti tak pernah terjadi apa-apa, Seolah, sejak tadi dia memang berdiri di sana dengan bebas tanpa bergeming sedikitpun. Kini dia tengah mengebut debu yang lekat di pakaiannya yang telah koyak-koyak itu, Sikapnya kemalasan tapi juga gagah. Bergelak tawa loh bongbu memapak maju sambil mengacungkan jempol, Serunya, bagus, bagus, sekali, Siang Heng, Cai He hari ini betul-betul terbuka matanya, Dalam gerakan buta di cepatnya bagai terbang. Haha, seolah-olah sekaligus ada puluhan orang yang bantu kau menggerakkan tangan kakimu. Loh cuncu terlalu memuji, ucap Siang Chin. Soalnya teheng sudi mengalah padaku. Semakin jengah T.Y.A.U., Ia mengencangkan ikat pinggangnya, Dengan tergagap ia berkata, Siang Tai Hiap, apa yang dikatakan ho cuncu memang tidak salah, Engkau memang jauh lebih kuat daripadaku, Sambil menggoyang tangan Siang Chin berkata, Pelajaran silat hak kekatnya tiada batasnya, Masing-masing memiliki kelebihan kelihayannya sendiri, Siapapun takkan berani menyatakan dia lebih hunggul daripada yang lain. Teheng, dengan tarap yang telah kau capai ini, Sudah harus dibanggakan, Dengan rasa ikhlas dan kagum T.Y.A.U. melangkah maju, Katanya dengan hormat, Siang Tai Hiap, Dalam pertempuran tadi meski dua kali kita saling gempur, Hakikatnya aku telah mengerahkan seluruh tenaga dan kemampuanku, Seluruhnya Chai He melancarkan sembilan kali pukulan, Tapi engkau melancarkan belasan kali, Dalam waktu yang sama, Dalam situasi dan kondisi yang sama pula, Jelas sekali bahwa taraf kepandayanmu jauh melampauiku, Sungguh Chai He merasa tunduk lahir batin, Malah menurut umatku, Engkau belum lagi mengerahkan seluruh kekuatanmu, Siang Chin tersenyum, Katanya ya, Kira-kira hantia begitu sajalah, Bahwasannya Chai He juga tidak memiliki apa, Apa yang melampaui orang lain titik, Koma apakah Siang Chin menerima bantuan pihak Bu Siang Pei Untuk menuntut balas pada Ceng Siong San Ceng, Organisasi macam apakah Hek Jiyutong Atau gerombolan tangan hitam Dan apa latar belakang permusuhannya dengan pihak Bu Siang Pei, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!